Bakal calon Dupati Garut, Haji Dudung Sudiana kembali melakukan safari politiknya kali ini yang bersilaturahmi dengan warga Cikawung, Desa Depok, Kecamatan Pak Kenjeng, Garut, Jawa Barat pada minggu 23 Juni tahun 2024. Kunjungannya disambut antusias warga. Selain itu, Haji Dudung Sudiana bersilaturahmi juga dengan Pens Radio Paresa FM dengan mengadakan lomba karokesi Kecamatan Pak Kenjeng, Garut, Jawa Barat. Dalam sambutannya, bakal calon Bupati Garut, Dudung Sudiana mengaku senang bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan warga ataupun Pens Radio Paresa FM. Lebih lanjut, kata Dudung, dengan adanya Radio Paresa FM ini bisa membuka peluang bagi semua ke depannya. Dudung pun mendoakan juga Radio Paresa FM ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Bakal calon Bupati Garut, Dudung Sudiana pun menyampaikan bahwa kedatangan dirinya bukan untuk menyampaikan visi dan misi, akan tetapi untuk bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan warga di Kecamatan Pak Kenjeng. Selain lomba karoke dengan Pens Radio Paresa FM, bakal calon Bupati Garut, Dudung Sudiana pun sekaligus membentuk tim pemenangan untuk Kecamatan Pak Kenjeng, Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah, saya nyanggakin, salam harap, salam kenal juga, sudah diterima di kampung Cikarung, Desa Depok, Kecamatan Pak Kenjeng ya. Tapi Alhamdulillah, saya senang sekali, saya bisa bersilaturahmi, Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan juga, banyak-banyak terima kasih terhadap Radio Paresa. Radionya masyarakat warga Pak Kenjeng ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya radio ini, bisa membuka peluang untuk kita semua ke depan. Yang menjepatani. Ya, untuk menjepatani nanti, baik di dalam hiburan, atau di dalam informasi, itu bisa disampaikan dalam radio nanti ya. Insya Allah, saya pun juga, nanti radio Pak Nesha nih, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju, lebih maju lagi ya. Saya pun juga, ya nanti, gimana caranya, radio Pak Nesha nih bisa sampai besar ya. Ya, sementara ini minta saran dan pendapatnya. Yang dimana bisa nanti kita catat dan masukkan ke dalam program kinerja saya. Ya, di saat nanti, kalau toh Allah mengizinkan ada milik rezekinya, saya bisa mewakili Garut. Jadi, amin ya Allah, amin. Terima kasih.